Pemirsa SD Negeri 004 Tanjung Pinang Barat menyelenggarakan Bazar dan Pameran Pendidikan pada Sabtu 15 Desember 2018 kemarin. Bazar dan Pameran tersebut disejalankan dengan pembagian rapor kepada para siswa-siswa SD Negeri 004 Tanjung Pinang Barat di akhir semester 1 tahun ajaran 2018-2019. Kepala SD Negeri 004 Tanjung Pinang Barat Nia Citra Kusuma menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar wali murid bersama siswa dan pihak sekolah sebagai wujud penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keluarga. Agar orang tua bisa memberikan dukungan dengan apa yang dilakukan oleh anak di sekolah dan anak bisa menerima pelajaran dengan baik di sekolah. Pemirsa SD Negeri 005 Tanjung Pinang Barat Kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dalam event-event tertentu, seperti dalam acara Kataman Quran, Pentas Seni, dan Kepramukaan. Bazar dan Pameran Pendidikan SD Negeri 004 Tanjung Pinang Barat melibatkan paguyuban orang tua murid dari 18 kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6. Usai pengumuman prestasi atau ranking siswa kegiatan diisi dengan kunjungan ke stand Bazar dan Pameran Pendidikan. Sebelum penutupan acara diumumkan pemenang dan penyerahan penghargaan kepada stand terbaik dan partisipasi setiap paguyuban. Pemirsa SD Negeri 005 Tanjung Pinang Barat Pemirsa SD Negeri 005 Tanjung Pinang Barat Kepada pendidikan dan kepada kegiatan anaknya di sekolah. Jadi orang tua yang ikut membantu. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.